Oke guys, di video kali ini saya akan mereview game offline yang lagi viral ya guys Banyak dari kalian yang request saya untuk mereview dan juga banyak juga youtuber yang review Karena game offline ini termasuk keren karena pertama game ini baru, kedua gameplaynya keren Ukurannya ringan, apalagi ya, dan bisa dimainkan tanpa koneksi internet atau offline tentunya guys Oke, nah gimana gameplaynya, grafiknya, atau mungkin storynya langsung aja kita review Dialect Games, oke game apakah itu? Ini dia guys gamenya Nine Nights The Wolf Killer, this game is compatible with gamepad controllers Wow, bisa menggunakan gamepad guys, kemudian ini baru banget ya guys, baru bulan ini keluar ya Oktober Dan offline tentunya, ok Gameplaynya mirip apa ya, mungkin kalian bisa komen ya kalau menurut kalian gameplaynya mirip apa Confirm pengaturannya simple ya, karena memang gamenya simple Languagenya bisa ganti guys, Chinese, Jepang mungkin Tapi kita English aja guys Nah kok udah gak ada English guys Pakai bahasa standart aja guys ya, English Kita jadi apa ini, Samurai atau Ninja ya Kalau lihat dari covernya, antara dua itu Nah, wow Reviewsnya bagus guys Untuk ukurnya ringan ya Iya bagus loh Bagus nih Ini apa ya, Ninja atau Samurai ya Ninja ya, iya kan Oh Oh, tekan ini ya Assalamualaikum Wah, udah panah anjar China guys, ini kayaknya developernya China ya Hmm, lumayan Ini lumayan kerjasama mereka guys Gerakan-gerakannya juga bagus Untuk ukuran game offline ini udah bagus menurut gue guys Moving joystick Mirip apa ya, gue kayak pernah lihat Tapi Lupa Game apa yang kayak gini Oh, ini bisa dihancurin guys Dapat coin guys Tapi coin gue udah unlimited Loncat Oke, bisa loncat satu kali Bisa loncat dua kali Iya Bukan loncat dua kali sih Loncat lalu roll up gitu Ini bisa dihancurin gak sih Bisa kayaknya guys Coba lihat Kayak ada Bekas Seharusnya kan Beda kan kalau kita Oh, enggak guys Kita hajar tembok Juga tetap ya berbekas Maksud Kalian mengertikan maksud gue guys Bukan baru Kita hajar Tapi dia kayak Kayak bisa hancur gitu When the bracket is flashing You can kick and break it Oke, kalau dia menyala Baru kita bisa hancurin guys Kalau gue dia menyala dulu ya Lah, kok dia udah gak nyala guys Oh, kalau dia menyala Oh, kalau dia menyala Dia bisa dihancurin Astaga Jadi kayak crash bandicoat gini guys Buset Hampir Hampir setengah darah men Lah, boss Atau mini boss Anjir Ini tapi Musi-musinya ini OP guys Biasanya mereka Gak bikin terlalu Biasanya mereka Gak bikin terlalu Susah musuhnya Kalau di awal Ini udah Udah susah dong Sebenernya gak susah sih Cuma kan Biasanya kalau di awal game Kita main Enter battle again Oke Biasanya kita main Asal-asalan lah ya Karena kan Namanya masih awal gitu Tapi ini udah langsung Langsung Anjirlah Dia gak ada jeda loh Coba liat Dia bisa mukul itu Tanpa ada jeda Nah sama sih Gue juga Apa Menghindarnya Gak ada cooldown Jadi ya Sama sih Seimbang lah Mirip apa ya ini Tenchu kah Apa yang lebih cocok Mirip dengan game ini Mungkin kalian bisa komen Ini banyak banget Dari kalian yang suruh Saya review Dan gue liat Banyak juga youtuber Yang review Jarang-jarang gitu Misalnya ada game offline Yang kayak serentak youtuber review Banyak Jadi ya Gue gak mau ketinggalan Review Oke jadi gitu ya guys Game nya Ini masih kekunci Berarti harus ada yang dibuikin lagi Baru dibuka Guys Nah tapi ini kekunci semua Lalu kita mau bikin apa Oh ditarik tuasnya Ini yang Tapi yang gue Rasa aneh ya guys Ini maksudnya Coba liat Kalian kalau di game itu Biasanya dibedain ya Mana objeknya bisa di hit Mana yang enggak Kalau ini Coba liat Kayak tembok biasa Dibikin bisa di hit Coba liat Kayak kalau kita mukul Dia ada Apa ya Hancur gitu Kalian ngerti kan maksud gue Biasanya kan kalau Kita mukul lalu hancur gini Berarti targetnya itu bisa di hit Tetapi ini Kembok biasa Dibikin kayak gitu Jadi bikin kita mikir gitu Bisa di hit atau enggak sih Seharusnya kan dibedain ya Mana yang bisa di hit Mana enggak Misalnya ini nih Nah kalau mereka bikin kayak gini Kita pasti mikir Kita akan mukul terus Nanti dia akan hancur kan Tapi ternyata enggak Gitu maksudnya Game apa ya Gue Penasaran dengan Kayak familiar dengan Tipe game seperti ini Tapi lupa Game apa Mungkin kalian tahu Kalian bisa komen ya guys September 9 Rainy Don Heimat Tapi kenapa harus hujan ya Oke guys ya Gameplaynya kayak gitu Gimana menurut kalian Bagus atau enggak Jika kalian suka silahkan like Comment di bawah Kalau ada saran Pertanyaan, request, dan kritik Ayo kita sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya rely-up Tutankan kan